Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mbak Ani mau masak kepiting sama ini kerang putih ya mau dimasak saus padang ini bumbu-bumbunya ya 3 kemiri 1 ruas kunyit jahe 9 bawang merah 3 bawang putih yang gede-gede cabai rawit 9 keritingnya ada 9 juga bawang bombay tomat ini buat ngituin dagingnya ya biar gak bau amis ya teman-teman terus ada jagung dan ada saus tiram saus tomat dan saus cabai pertama-pertama ini direbus dulu ya teman-teman kita rebus kira-kira direbus sekitar 5 menit atau 7 menit teman-teman supaya mateng nunggu popitingnya direbus bikin sausnya ya teman-teman kita blender ini udah dicuci semua teman-teman kalau ininya dipotong-potong nanti gak usah di blender terus daun jeruk dan daun salamnya buat nanti gak usah dihaluskan yang dihaluskan cabai nya dan lain-lain ini saus padang versi Mbak Ani mantul pokoknya dan jangan lupa subscribe teman-teman ditonton videonya dulu baru di subscribe like dan komen bila bermanfaat resep ini silahkan bagikan teman-teman ala dapur sederhana ya teman-teman ya apa adanya ini kalau gak dipotong-potong nanti gak bisa halus jadi harus dipotong-potong terus biar cepat halus dikasih minyak bisa atau dikasih air pun bisa nah ini udah matang ya teman-teman nih udah direbus matang terus jagungnya pun udah matang tinggal bikin sausnya teman-teman mari kita bikin sausnya ditumis pakai minyak pira-pira aja teman-teman masukkan bawang-bawang bayu tumis dulu sampai layu sampai layu setelah layu masukkan bumbu yang langkadi ini sambal wangi ya teman-teman masukkan daun jeruk daun salam satu sama ini kami jarak kami jarak itu adalah serai ya teman-teman ya tunggu sampai langi tambahin mici jamur satu sendok teh tambahin garam kira-kira aja ya teman-teman banyak satu sendok teh tambahin lada ya teman-teman gula satu sendok teh diaduk diaduk sampai wangi ya teman-teman tunggu wangi setelah hampir wangi taruhin saus tiram kira-kira dua sendok makan ya teman-teman saus cabai saus cabai dan satu sendok makan teman-teman saus tomat sama satu sendok makan kasih air secukupnya ya teman-teman sesukupnya sesuai selera aja teman-teman airnya ya tinggal masukkan semuanya ini semua sama jagung pun dimasukin nah sudah matang teman-teman tuh kepiting saus padang ala mbak Ani ini versi mbak Ani ya enaknya ini anak-anak paling suka jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan share like komen jangan lupa subscribe ya teman-teman nantikan video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh